Selamat pagi pembaca poskota dan pemeriksa poskota TV. Sekarang saya bersama Camat Tanjung Priuk, Bapak Sam Sulhuda. Kita akan berbincang santai terkait penanganan COVID-19 di wilayah Tanjung Priuk. Bagaimana langkah-langkah dari pihak Kecamatan Tanjung Priuk dalam menekan wabah COVID-19 ini. Terima kasih Pak atas keadirannya dan kesedihan waktunya untuk wawancara ngobrol santai bersama poskota. Kita ingin berbincang sedikit tentang bagaimana penanganan COVID-19 di wilayah Tanjung Priuk. Seperti kita ketahui di awal-awal pandemi, kita tahu Tanjung Priuk menjadi zona merah. Namun setelah beberapa waktu masuk zona kuning ya Pak ya. Mungkin kita bisa dalam kesempatan ini berbagi pengalaman dari Bapak sebagai pemimpin di wilayah tersebut untuk apa langkah-langkah yang Bapak lakukan hingga mencapai hal tersebut. Silahkan Pak Caman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera kita semua. Untuk wilayah Kecamatan Tanjung Priuk perlu diketahui. Jadi kita ini ada tujuh kelurahan mas. Jadi sejakarta utara jumlah penduduk pun juga paling banyak. Kebetulan di Kecamatan Tanjung Priuk kita ada pelabuhan juga. Sejakarta yang punya pelabuhan hanya Kecamatan Tanjung Priuk. Terus kebetulan juga di salah satu kelurahan kita, Papanggo, itu ada RSPI, Rumah Sakit Zulantis Rosso. Awal mula yang COVID-19 ini kita juga kaget juga. Waktu itu ada data. Ada sekitar empat yang tegak. Terus kita koordinasi dengan tiga pilar para lurah untuk mengecek. Ini empat ini ada di mana nih. Kok tiba-tiba ujuk-ujuk ada. Setelah telusur punya telusur, Empat yang kena COVID-19 ini ternyata di Rumah Sakit Zulantis Rosso. Kebetulan bukan warga kita, karena memang diperawat di Zulantis Rosso. Itu awal-awalnya. Masuk datanya di Kecamatan Tanjung Priuk? Awal-awalnya. Terus berjalannya waktu, langsung meledak itu di kelurahan Suntragung. Hampir ada sekitar 32 sampai 36. Kita selidiki itu klaster Jemaah Tablet. Ada di RW 1 Kelurahan Suntragung. Kita koordinasikan untuk masalah penanganan, baik TNI, Polri, gugus tugas tingkat RW, sampai tugas sampai ke Kecamatan juga. Langsung takit tuh. Mulai dari penanganan, kita juga kerjasama dengan pengurus yayasannya, terus dengan Pak RW, sampai lokasi RW 1 itu benar-benar kita jagain. Termasuk makanan dan yang lain-lain, kita drop, kita koordinasi dengan warga masyarakat, kita koordinasi juga ke tingkat pimpinan, dinas kesehatan. Alhamdulillah, sampai akhirnya mereka pulang ke daerahnya masing-masing. Nah, itu awal-awal muasalnya, kenapa Suntragung itu tinggi. Yang kedua, kelurahan Tanjung Priuk. Nah, ini kenapa data kok banyak sekali? Tidak tahunya, setiap ada penumpang yang turun, kan langsung di tes. Ada yang dibawa ke rumah sakit pelabuhan, yang lain-lain. Itu bukan warga kita juga. Tapi lagi-lagi masuk di data Tanjung Priuk. Masuknya di Tanjung Priuk. Terus kita koordinasi dengan Sudin Kesehatan, supaya termasuk sekalian pembenahan data-data itu. Jadi, tetap penanganan yang terkena, kita tangani sekaligus untuk pembenahan data-data yang istilahnya yang bukan masuk di wilayah kita. Untuk penanganan selanjutnya, kita selalu koordinasi dalam seminggu itu dua kali kita. Yang pertama, kita koordinasi untuk penanganan COVID-nya. Yang kedua, termasuk kita evaluasi. Hari Senin, kita adakan rapat. Hari Jumat, nanti kita ada evaluasi. Sampai nanti di para lurah juga melakukan dengan gugus tugas RW untuk penanganan ini. Kenapa bisa cepat penanganannya? Ini kita tidak bisa jalan sendiri. Tidak bisa jalan sendiri. Kita harus melibatkan dengan warga masyarakat melalui pengurus RT, pengurus RW. Terus koordinasi kita dengan unsur terkait, terutama dengan Puskesmas Kecamatan, Sudin Kesehatan, Pak Kapolsek, Pak dan Ramil. Setiap ada data tambahan, kita peroleh dari gugus tugas, langsung kita rapatkan dengan para lurah. Para lurah langsung mengecek. Bersama dengan pengurus RT, pengurus RW. Misalkan si A, alamatnya ini, ini, langsung didatangi. Hampir 20 persen, yang pertama, KTP-nya memang misalkan ya, KTP-nya di Sunderagung. Tapi ternyata, dia tinggalnya sudah tidak di Sunderagung. Ada kejadian, tinggalnya di depok, ataupun di daerah yang lain. Ada juga mereka yang tinggalnya di sini, kosnya di sini, tapi KTP-nya tidak di wilayah kita. Itu ditemukan juga. Jadi hal-hal semacam itu, tetap kita koordinasikan terus. Termasuk ada juga warga kita, tetapi dia dirawat di luar daerah. Tapi masuknya di kita, karena KTP-nya adanya di wilayah kita. Kita juga ada koordinasi, dulu pernah kejadian juga, meninggal. Dia sudah lama, hampir 15 tahun, sudah tidak di Jakarta. Dia ada di daerah lain, meninggal, dirawat di sana. Karena KTP-nya di sini, terus bagian besar keluarganya masih di sini, akan dimakamkan di Jakarta. kita koordinasikan. Intinya kita koordinasi antar instasi, dengan Puskesmas dan yang lain-lain, terus para lurah kepada masyarakat melalui RT, RW, LMK, FKDM, Karang Taruna, kita harus menemukan benar-benar. Kita cek benar enggak, si A, si Suto, si Noyo tinggalnya di sini. Nanti dari pihak Puskesmas, langsung ngecek lokasi, yang sakit, berarti radius berapa meter, di cek. Ya, dia ada kan rapit, kalau memang dia nanti reaktif, langsung di swipe. Terus, kita anjurkan juga, yang positif, yang OTG, kita ajak ke Wisma Atrit. yang memang ada gejala, nanti dirujuk dari pihak Puskesmas. Tantangan terbesar itu adalah, membangkitkan kesadaran masyarakat, terkait penerapan protokol kesehatan, Pak. Kita ketahui data dari Satyus COVID-19, bahwa hampir sekitar 45 juta, warga Indonesia ini, tidak percaya COVID. Artinya kalau bicara tidak percaya COVID, dia akan tidak, akan abai dengan protokol kesehatan. Mungkin langkah-langkah dari kecamatan Tanjung Priuk, untuk meningkatkan kesadaran, terhadap warganya, untuk menerapkan protokol kesehatan, apa yang dilakukan, Pak? Awalnya memang, itu permasalahan-permasalahan yang ini, mohon maaf aja istilahnya. Kadang kalau ada petugas, dia baru pakai masker. Tidak ada petugas, dicopot. Itu banyak sekali, apalagi misalkan di perumahan, maupun di perkampungan, atau di komplek, rata-rata begitu. Sedangkan tenaga kita terbatas juga, makanya kita balik. Ini harus ada dari masyarakatnya. Kita dorong masyarakat melalui RT RW, beserta jajarannya. Pertama-tama dulu ada kan, misalkan satu lingkungan, jalan ditutup, buka pintu, keluar masuk, hanya satu. Itu kita terapkan juga, sebelum mereka masuk, harus cuci tangan. Lambat laun, sebulan, kadang warna ini enggak, ini. Kita kasih ini loh, datanya, ini ada yang kena, kalau enggak percaya, ini loh, ini loh, ini kenyataannya. Untuk menyadarkan, ini bener ada, ini bener-bener ada. Sampai kita, waktu sosialisasi, kita sampaikan juga kepada pengurus RT RW, salah satu contoh, misalnya kayak demam berdarah, demam berdarah. Warga diajak, ayo loh, bersih-bersih rumah, kita PSN setiap hari Jumat, misalnya selama setengah jam, gitu kan. Wah, mereka kadang abe, ah, karena ya kena. Tapi giliran dia kena, baru sadar. demam berdarah itu ada. Nah, demam berdarah itu ada. Nah, begitu juga. Setelah ini loh, tuh, data di Kecamatan Tanjung Bro, sekian. Kelurahan Sunter Agung, sekian nih. Ini ada nih. Ini data enggak main-main. Ini data juga dari kesehatan. Berarti kan ada. Misalnya, salah satu, misalnya di RW 1, atau RW 2, atau RW berapa, ini Pak RW ada. Silahkan, dicek. Ya memang ada. Akhirnya tetangganya, misalnya dalam satu gang, baru Pak, oh iya. Jadi setelah ada di lingkungan ada yang positif, baru enggak. Nah, itu awal-awalnya. Terus, istilahnya mudah saja lah, istilahnya untuk pakai masker saja. Sekarang juga kadang masih ada tuh. Kalau ada petugas, baru dipasang, kalau enggak, dicopot. tapi lambat laun, kalau kita lihat ya, kita lihat, pertamaan dulu kan, di sini ada, ada klaster pasta, pasar, dan yang lain-lain. Memang harus kita, apa ya, bangkitkan. Yang pertama bangkitkan, dan, di situ harus ada aparat. Salah contoh, contoh misalnya di samping kita kan ada pasar nih ya. Ya udah, aparatnya harus ada dulu nih. Orang mau belanja di pasar, oh ada aparat, mau enggak, mau dia minimalnya sudah pakai nih. Sudah pakai. Ya, harus dipakai. Terus ada sedikit tindakan. kalau enggak ya, depot. kemarin, waktu kita rapat koordinasi dengan pengurus pasar, dan kepala sekolah, waktu itu ya, dan yang lain-lainnya. Harus pedagangnya dulu nih, pedagangnya nih, pedagangnya harus ngasih contoh. Kalau pedagangnya enggak pakai masker, otomatis, pembeli juga enggak pakai masker. Jangan sampai gini, gara-gara ingin, pedagangannya laku, bebas. Jangan. Kadang orang kan, milih tempat yang, yang aturannya enggak ketat, aturan enggak ketat, baru datang gini. Enggak. Jadi, dari pedagangnya. Dari pedagangnya kita, apa namanya, beritahu. Sekaligus, para pedagang itu, untuk mensosialisasikan. Ibu, Ibu juga harus pakai masker ya. Begitu. Jadi, pedagangnya kita pastikan dulu, pembelinya, mau enggak mau harus. Dari 3 aparat, di depan juga sudah, sudah apa namanya, menjagain, ya, di dalamnya, antara pedagang sama pembeli, harus sama-sama. Artinya biar sama-sama aman dalam, perasaan apapun ya Pak ya. Pakal sejauh ini Pak, dalam koordinasi penanganan COVID, terutama warga, dari RT, RW, kelurahan, camatan, bahkan mungkin sampai provinsi. Bagaimana Pak? kita kan ada evaluasi kan, ada evaluasi, termasuk pelaporan. Jadi, gugus tugas tingkat RT, tingkat RW itu, tahu, warganya, jumlah sekian, terus, yang kena sekian, yang dirawat di rumah sakit, sekian, namanya siapa, itu ada. Kita ada. Jadi, setiap informasi dari, misalkan, hari ini, kasus di Kecamatan Tanjung Priok, sekian, namanya ini, alamatnya ini, langsung kita share ke lurah, lurah langsung ke, gugus tugas. Jadi, nggak ada yang luput, yang positif itu. Ya, ya, langsung di taksi, langsung ditangani, dan maka langsung dibawa, di karenpinan gitu Pak. Ya. awalnya tadinya, nggak mau juga gitu. Wah, nanti gini, kita pastiin. Jadi, ujungnya itu di, saat gas tingkat RT, tingkat RW itu. Mungkin Pak Camat, di akhir perbincangan kita, ada pesan untuk warga Tanjung Priok? Intinya, untuk menghadapi pandemi ini, khususnya COVID-19, kita harus, disiplin pribadi. Disiplin pribadi. Tidak ada, istilahnya orang yang kebal. Kita nggak tahu, siapa yang kena. Makanya kita harus, disiplin, terus tetap jaga kesehatan. Jangan lupa, sebelum ada ubatnya, harus tetap pakai masker. Sering cuci tangan. Kalau misalkan mau keluar, kalau nggak penting-penting, mendingan nggak usah. Kalau misalkan terpaksa, harus tetap jaga jarak. Itu intinya. Baik, terima kasih. Demikian, bincang-bincang saya dengan Camat Tanjung Priok, Bapak Sam Suluda. Semoga bermanfaat, bagi pembaca, poskota, dan pemirsa poskota TV. Kita akhiri, perbincangan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai hundred, erton. Sampai jumpa.